Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue bakalan lanjutin lagi mainin game Coffee Talk episode 2. Udah masuk ke hari ketujuh. Dan hari ini gue ditemani oleh segelas minuman. Bentar. Macha Latte. Penuh banget ini. Tapi ini cold ya. Iya, ijo nya cantik banget sih. Aduh, gue pengen miringin tapi takut tumpah. Gue cobain dulu. Hmm, enak juga. Cuman terlalu manis. Harusnya gue kasih es dikit sih. Biar mencair. Tapi yaudah lah. Nah, gue tuangin air putih aja nanti. Udah, kita langsung masuk ke gamenya. Bakalan ada siapa hari ini di hari ketujuh. Alias kita berarti udah setengah jalan dari permainan. Biasanya kan game Coffee Talk itu sekitar 14 hari ya. Yaudah, langsung masuk ke gamenya. Yuk. Oke, kita udah sampai di hari Senin. 25 September 2023. Hari ketujuh kita masuk ya nih. Ada headline apa di koran di Evening Whispers. Oke, kita langsung baca aja tiga headline ini. Dan kayaknya gue sedikit paham sih dari cuman liat sekilas. Maksudnya paham konteksnya. Gue mulai dari yang paling kanan bawah dulu ya. Sold out. Habis terjual, replika dari kostum astronot. Mengalami peningkatan penjualan yang sangat ekstrim ya. Ada apa nih? Gara-gara Amanda atau si Silver. Mungkin dia keliatan di beberapa tempat terus beberapa orang yang... Ini cuman kesotoyan gue aja ya. Di episode 1 kan si Silver dateng. Terus dia pake-pakaian astronot. Dan heboh. Terus di episode 2 Amanda dateng. Terus heboh lagi. Jadi banyak orang FOMO yang pengen beli pakaian astronot. Jadi banyak orang-orang yang pengen coba pake atau coba punya kostum ini kali ya. Terus yang diatasnya di Rise and Fall of Weirstain Box Office Brief History. Ya ini Weirstain ini kalian pasti tau sih kalau misalkan suka nonton konten-konten... Apa sih namanya? Konten-konten kriminal dan sebagainya. Si Weirstain ini nama parodi ya. Nama yang diparodiin sama Kovitok untuk kasus aslinya ya. Nama aslinya sendiri itu ya mirip-mirip lah. Kalian kalau search-search juga pasti tau lah soal ini. Dan dia kan ada kasus tentang apa gitu ya. Siapa tau kalian yang tertarik sama filmnya pengen nonton? Coba tonton aja soalnya itu bener-bener ngeselin sih. Yaudah kita lanjut ke yang paling besar ya nih. Gelombang pertama dari pendaftaran visa ke Eropa ditolak. Karena di pasportnya itu gak ada tanda tangannya. Ya ini tahun lalu ya kalau gak salah ya. Atau beberapa tahun lalu sempet heboh sih. Karena kalau di negara gue yang asli ya. Di pasportnya gak ada kolom tanda tangannya. Dan itu ditolak di beberapa negara. Yang gue pernah inget kalau gak salah itu Jerman sama Belanda deh kalau gak salah ya. Ya ini sempet heboh sih. Gue gak tau sekarang kayak gimana. Soalnya gue gak pernah ke luar negeri. Dan agak-agak males ke luar negeri. Ya itu aja tiga headline berita di koran hari ini. Ya sebelum kita mulai harinya gue pengen minumin lagi nih. Maca latte. Ngomong-ngomong maca. Kayaknya kita udah lama gak bikin maca ya di coffee talk ini ya. Yuk lanjut. Gue harap sih. Apa namanya? Hiccup itu kan kayak cukupan kan. Listriknya tuh mati bentar gitu. Mudah-mudahan karena peristiwa listriknya suka mati-mati bentar itu gak mempengaruhi mesinnya terlalu banyak sih. Ini lumayan lambat ya permulaannya. Lagi sepi ya. Kok dia langsung nyalain. Oke. Ya udah bisa mulai. Tapi gue pengen cek dulu nih. Atau mau udah chill. Ada story seperti biasa. Dari Lucas. Does everything happen for a reason or not? Apakah segalanya terjadi karena suatu alasan atau enggak? Kalau kalian gimana? Kalau gue sih semuanya ya terjadi karena suatu alasan. Pastinya. Terus ada Aqua. I wonder how everyone's doing. Gue penasaran deh gimana kabar orang-orang. Kenapa? Karena dia lagi stress gitu. Neko Chell. Rachel. Kemono Pots. Ini itu ya. Apa? Endorse deh. Kayaknya sih endorse. Nah disini cakep nih. Rachel. Georgie. Wah dia ngabarin berita lagi ya. Pengumuman di truk itu ngantuk dan menabrak sesuatu lah di jalan 4th Avenue. Gak ada korban tapi ada properti yang ketabrak. Terus dia juga kasih rekomendasi ya sebaiknya kalian hindari dah. Area itu untuk sementara. Karena mungkin lagi masih proses ya untuk dibersihkan. Terus ada Riona. Oh dia lagi di perbaikan jalan. Oh ini lagi menginfokan kayaknya sih. Ada perbaikan jalan di Leonora Avenue. Oke. Yang like dikit ya dia. Bener jauh banget. Lucas kan 14 ribu. Aqua 400. Ini Rachel 18 ribu. Georgie sama Riona nih likersnya dikit-dikit. Karena mereka emang bukan siapa-siapa sih. Padahal ya penting dia. Apa namanya citizen report ya. Kalau Georgie sih bukan ya. Bukan citizen report tapi police report. Yuk mulai jualan. Tepat waktu. Siapa katamu kita yang pertama? Oh. Oh dua-duanya langsung. Amanda sama Silver. Tadi gue kaget soalnya. Loh kok Neil sama Silver. Ternyata gue masih. Gue lupa kalau ini Amanda. Selamat datang kalian berdua. Ah lega deh denger kalian itu aman dan gak ada luka sedikit pun. Oh iya kita jangan lupa nanti ngasih itu. Badge-nya. Badge atau apa ya. Kartunya si agent. Selamat datang. Eh kok kepencet sih. Kok pencet dua kali tadi? Bentar gue baca dulu. Oh bukan kepencet dua kali. Emang dialognya pendek. Gue pengen ngomong tapi potong mula sama dia. Tuh bener kan? Ah enggak kok gak apa-apa. Gak terlalu penting kok yang gue pengen ngomongin. Tapi sebenarnya gue juga gak yakin sih kenapa ucapan salam kita tuh punya circadian rhythm. Gue gak tau itu apaan. Ritme sirkadian. Orang di bumi itu adalah makhluk yang punya habit. Seperti sepertinya mereka tuh lekat dengan cara tertentu dalam menggunakan bahasanya. Dan biasa ya mereka gak nanyain arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Hindi. 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 Tanggal. Sige nakap. So lahat naman da. So. So. jadi apakah kamu ilmuwan Amanda? atau yang punya gelar sarjana gue juga gak tau maksudnya dari apa oh kudengarannya impresif sekali ya tetep prospektif kan? jadi gak ada kemajuan soal itu ya menarik banget iya gosip apa-apa aku dengerin kalian doang tapi ijinin gue bikinin kalian minum-menu udah siap order? server? mungkin menu-menu baru kali ya gimana? kan lu juga udah jadi barista sekarang iya kan lu bilang lu udah buka sebelumnya satu kan? oh menarik ternyata yang dulu itu dia bilang dia buka cafe fashion iya suara bagus 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 ngampus gue lupa lagi lu apa ya? kopi-kopi sih pasti oke gue udah cek video gue mainin kopi toko yang episode 1 di day 5 itu ada si Neil pesen minuman cuman kayak waktu itu gue salah deh kasih minumannya terus gue coba cocokin ternyata kopi-kopi lemon waktu itu gue kasihnya kopi cinnamon lemon dan kayaknya yang bener yang ini soalnya gue cocokin sama guide di coffee talk yang satu ya gue kalo yang coffee talk 2 ini gue gak pake guide dulu mungkin nanti setelah gue mainin ini pertama kali baru gue cocokin sama guide iya di episode 1 yang day 5 itu kan gue juga mainin gak pake guide ya makanya minumannya malah beda gitu ternyata minuman pertama yang di request sama si Neil itu adalah black lemon alias kopi pake lemon dan jangan lupa kita juga kasih ini apa namanya kartunya si agent itu ya serve gue dapet dari agent yang terakhir itu waktu itu loh tapi ngomong-ngomong si agent ini kan gak pernah ketemu si Neil ataupun si Silver ya di episode 1 terus itu juga gak dijelasin kedepannya kayak gimana kan cliffhanger aja kayak gitu terus disini juga mereka belum ketemu gue harap sih cerita mereka juga bakalan dibahas sih disini selain dari ceritanya si Heidi ya begala mudah-mudahan ya nah udahlah ya gue pikir ya ini bakalan berguna lah buat lu lu keliatannya tuh udah sedikit bertumbuh ya sedikit lebih kreatif dari bulan ke bulan ini dia black lemonnya untuk kamu kayaknya dia butuh yang lebih manis berarti tadi harusnya kasih honey kali ya lu tau gak sih gue juga setuju sama yang di ucapkan sama Miss Manda terakhir kali jadi lu tuh kerasanya tuh sama gitu di beberapa sisi tapi juga sedikit berbeda bentar gue pengen cek ini aduh siapa Silver pasti Silver garis-garis di Groundweiser di Groundweiser di Groundweiser selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh waktu itu dia jadi dokter ya kalau gak salah ya iya iya gue bakalan ngeliat sih kalau itu bakalan lebih problematik wow Amanda apakah akan berubah jadi manusia juga nih nanti different but same it really does beneran wih di laurel siapa lagi tuh pacarnya ya buruk pusat banyak banget ya maksud lu ghosting phantom ming oke oh silver kayaknya emang bener ya semuanya tuh berjalan dengan sangat baik ayo minum apa nih Amanda aduh sorry banget ya tapi mesinnya lagi ada problem nih ada masalah nih nanti gue kabarin lagi kalau mesinnya udah bisa berfungsi lagi ya picture is dalam online dating memiliki reputasi untuk menekankan hal tersebut ya her people do that orang-orang ngelakuin itu iya iya gue bisa bayangin ah jokes yang lucu buat lu 99,99 ini kayaknya sih gue nganggepnya dia kayak googling gitu kan jokes-jokes yang lucu banget gitu di internet padahal emang ga lucu-lucu banget dan dia terapin sama orang-orang eh jelas ga lucu lah oh iya gue minum maca lupa gue aduk tuh bawahnya ngendap tait deh ntar dan dia adalah orang yang pengen lu ajak kencan oke masih minumannya cuma satu nih ayo Amanda pesan minum udah bener lu mesinnya jadi gue pahamin kalo lu sekarang tuh lagi enjoy banget ya di bumi ya misamanda atau engga kayaknya dia cuma manggil nama doang nama to itu si silver doang ya yang lainnya pake miss atau mister kan iya deh si singit gue gitu deh oke oke lanjut maksudnya gimana 갑idad beluk oke 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 Aduh, minuman gue tinggal sedikit Mudah-mudahan udah mau habis Lo bilang kan online network itu udah kayak sarang lebah kan I see Jadi lo mikir lo gak bakalan pernah bisa adaptasi kayak si Silver Silver di explorer Dan Silver lagi dalam prosesnya untuk mendapatkan pacar Siapa? Oh Silver lagi Oh Agent Oh no Dia di belakang counter Wah Akhirnya mereka satu frame Wah Selamat malam Mr. Agent Kamu minta maaf tapi mesin kami lagi bermasalah nih Jadi gak bisa menyajikan minumannya untuk sementara ID card Singet gue gak ada sih Nah Mr. Agent lo tuh kayaknya selalu ngeraguin gue ya Lo tuh udah berapa kali datang kemari Harusnya tuh lo udah bisa liat kalo gue tuh gak bohong Jangan salah ngomong ya Silver Terus kenapa ini nyala Jangan-jangan agent masuk Hah Kok nyala Oh bukan story Gue pikir agent masuk kesini Ada si Heidi Oke ini kayak kata-kata dia buat si Gala kayaknya sih ya What makes you think I actually need permission to enter a building? Oke lanjut Oke siapa tuh yang cipuin Oke siapa tuh yang cipuin Kok masih lama kayaknya minuman gue udah habis lagi Sampai siapa tuh yang cipuin Hehehe Dia nanya ke alien asli ya Eh kok Apa namanya Ya gitulah pokoknya kalian ngerti lah Jadi dia ngebocorin Triknya Atau ya itulah supaya gak dicurigain jadi alien Bener tapi menangkapi apapun yang lo katakan sebelumnya Ini sih masih belum jelas ya bagi gue ya Kenapa hukum itu ketat banget gitu loh Lawan aliens Ada apa sebenernya Maksudnya Gue gak tau sih soal itu Tapi kenapa itu jadi masalah Tidak Tidak Udah tau kalo Amanda ngomong kan Jadi cuman ini kok Mesin copy aja Kayaknya udah bisa berfungsi nih Syukur lah Tofu kah? Iya bener Kalau gak salah sih ini Kucing lokal yang sering dateng kemari Yang pernah dateng kemari sebelumnya Kayaknya sih dia kabur dari Ya kucing-kucing lain kayaknya Mana suaranya Kayaknya dia suka kamu deh Si Silver Kaget gue Gue pikir apaan itu Ya Kami akan kok Mencoba yang terbaik Mr. Agent Oke sebentar gue pengen baca ini dulu Ada apa? Oh ada story doang Ada Gala Kenapa kamu mencoba orang-orang Di Tomodachi Bener kan Terus no reason Terus ada Lucas Gue berpikir A lot of things Happened Oke dia Cuman curhat aja lah tentang segala sesuatu Yang udah terjadi Eh ada lagi Siapa deh Oh belum gue baca Oke Silver Lu trembling Gemeter Padahal tadi penampilannya bagus loh Pas mereka berdua Duduknya mana dia Oke Sebelahnya si Tofu ya Nah sorry banget ya Atas gangguan tadi Tapi apakah kalian Bener harus ada Di sekitar sini Agent itu mungkin balik lagi Judith Hah lu Bisa ngobrol sama kucing Iya Mau besain apa nih Pengennya manis-manis Comfort Comfort itu selalu Berhubungan dengan coklat gak sih Kalau di game ini Coklat Honey-honey Dia kan pengen yang manis-manis Honey coklat Bener kayak ya Kok kayaknya namanya Biasa banget Atau coklat Atau chokobi mirup Gak asal ini aja lah Coba Ini dia yang Punya beberapa kemanisan Nah Oh amazing Kayaknya sih semua minuman Asal manis Itu kayaknya amazing Kalau di game ini Eh kalau di Yang ini Kayaknya ya Gue gak tau sih Apa ya Comfort itu kayak udah Kata kunci di game ini Untuk coklat gitu loh Eh kepencet Gue terkesimal loh Silver Bluetooth sekarang udah Jadi agak Apa ya Sevy itu Kayak Pintar dalam menangani Situasi lah Meskipun gue yakin sih Lu bakalan Milih untuk Ngejauhin mereka Untuk menghindari mereka Kenapa Agentnya kan Lu gak tau Kalau Lu juga datang Dari planet luar Jadi gue yakin sih Lu bakalan Lepas dari Intayannya Dia lah Untuk sekarang Ya Ya Oke Oke Save Society for aliens and various extraterrestrial Oke Jadi di bumi ini ada si agent yang kerja di fire Terus dari angkasa luar itu ada si silver yang ngurusin safe Oke wow Enggak, itu sih patut diacungi jempol Kayaknya gue udah nge-understatement lo deh Hmm Silver Ada gak yang bisa gue lakuin buat lo? Oh, lo baik banget sih Well, kalau gitu Selamat malam untuk kalian berdua Dateng lagi ya secepatnya Kalian tuh selalu disambut untuk dateng kemari Gue udah naik Bener-bener malam yang luar biasa ya Ini jauh bener-bener great deal banget Daripada yang kita harapkan Dan Dan kayaknya gue sekarang punya temen berkaki empat nih Lo lagi ngapain sih disitu sekecil? Lo gak pengen rumah? Eh, sorry-sorry gak masuk untuk membangunin Nah, kayaknya ini juga waktu yang tepat untuk menutup tokonya Tapi silver Bener-bener suatu kebanggaan Bisa punya hubungan relasi sama lo Detox tea Even if it is not detoxifying You will feel Seperti ini ya Minuman-minuman Yang ada di Apa? Restoran-restoran Sehat healthy gitu ya Pada bilanya detox-detox-detox Padahal belum tentu detox sebenernya Tapi Kayak Presibo efek ya namanya Kalian tuh berasa kayak di detox aja Oke Day ketujuh ini bener-bener Kata si karakter kita ya What a night Apa ya Ada progres cerita yang Bener-bener bikin gue penasaran banget Dari episode satu sebenernya Kenapa agent ini ada disini Kenapa dia ngincar alien Dan sebagainya itu Lumayan sedikit kejawab disini Apalagi kan gue juga Bener-bener pengen liat Interaksi mereka berdua ya Si Waktu itu si Neil Sama si agent ini Tapi sekarang Si Neil udah menjadi silver Dia udah malah bisa Berinteraksi langsung Sama si agentnya Dan nanyain Beberapa hal Tentang alien Yang mana Agentnya itu kan malah Ngebocorin Rahasia lah ya Jadinya Seru sih untuk hari ini Permainannya Yang gue tunggu-tunggu juga kan Soalnya tadi Sebelumnya gue juga sempat bilang Kalau gue pengen banget Ada progress Dari hubungannya ini Si agent sama si silver Dan beneran terjadi disini Ternyata Ya gue cukup seneng Sama cerita hari ini Dan Ya emang cuma ada si agent Amanda Silver sama si Tofu Tapi Ya ini ngebawa ceritanya Makin jelas Untuk Story arc Dari si silver Ya Minumannya udah habis Dari tadi Gue kira Pas si silver pulang Itu udah Mau kelar Ternyata masih panjang Baik Minuman udah habis Game udah selesai Seperti biasa Kita nanti ketemu lagi Di hari-hari selanjutnya Thank you banget Udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax